Perajuri TNI Angkatan Laut Satgas Marinir Ambalat 28 BKO Kuspurla Koarmada 2 bekerjasama dengan Tim Baiz TNI menggagalkan 15 calon pekerja migranik Indonesia atau JPNI ilegal yang akan masuk ke Tawau, Malaysia. Laut Satgas Marinir Ambalat 28 BKO Kuspurla Koarmada 2 telah mengamankan dua orang yang diduga sindikat pengiriman di wilayah Nunukan. Aksi penggagalan itu terjadi di POS Marinir Bambangan, Kejamatan Sibatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Curat 5 Mei 2023. Calon pekerja migran yang digagalkan terdiri dari enam laki-laki dan sembilan perempuan. Usai dimintai keterangan, sejumlah CPMI ilegal itu diserahkan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Kaltara Cabang Nunukan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Satgas Marinir Ambalat BKO Kuspurla Koarmada 2 juga menekankan pengawasan terhadap kemungkinan adanya pekerja migran yang akan menuju Malaysia secara ilegal. Sementara tim gabungan SFQR Pakalan TNI Angkatan Laut Nunukan dan tim Satgas Lantamal 13 Tarakan turut mengamankan speedboot bermesin 40 PK beserta sembilan orang penumpang yang diruga CPMI akan menyeberang ke Pulau Sebatik, Kejamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Menurut keterangan yang didapatkan, ada sembilan penumpang yang akan berangkat ke Tawau, Malaysia untuk bekerja di wilayah lahat Datu, Malaysia. Tim gabungan telah mengamankan saudara BT sebagai pelaku PMI non-prosedura. Lis Penal mengungkapkan penggagalan pengiriman TKI ilegal ke Tawau, Malaysia ini sesuai dengan Perintah Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksmana TNI Muhammad Ali kepada seluruh cacaran TNI Angkatan Laut. Rajuri TNI Angkatan Laut diminta selalu waspada dan berespon cepat adanya informasi, utamanya terkait kegiatan pengiriman TKI ilegal di wilayah perbatasan Republik Indonesia.